Di tengah pandemi corona, DPRD DKI Jakarta tetap menggelar rapat paripurna dengan agenda pemilihan wakil Gubernur DKI Jakarta. Meski pemilihan wakub digelar di tengah pandemi, panitia pemilihan mengaku tetap mengedepankan konsep pembatasan jaga jarak sosial sesuai anjuran pemerintah. Rapat paripurna digelar oleh DPRD DKI Jakarta di tengah pandemi virus corona dengan dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta, pimpinan serta anggota DPRD, Deputi Gubernur hingga Wali Kota. Anggota DPRD diminta untuk memilih antara Ahmad Riza Patria dari Partai Garindra atau Nurman Syah Lubis dari PKS untuk mendampingi Anies Baswedan memimpin Ibu Kota Jakarta. Terdapat 106 anggota Dewan yang berhak memilih, namun tidak semua anggota Dewan masuk dalam ruang paripurna gedung DPRD DKI Jakarta yang masuk ke dalam ruangan hanya untuk persyaratan korum, yaitu 50% plus 1 anggota. Proses pemilihan dilakukan dengan sistem pencoblosan secara bergilir dengan tetap menerapkan aturan social distancing atau jaga jarak sosial sesuai anjuran pemerintah.